Intro Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik suka dan subscribe kemudian tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan berita-berita sepak bola menarik dan penting lainnya dari channel ini Terima kasih Bintang Sepak Bola Timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman Sukses mencatatkan sejarah penting di Liga Serbia setelah dirinya resmi gabung ke klub FK Ratnik Surdulika setelah ia meninggalkan klub Liga 2 Indonesia, PSIM Yogyakarta yang telah ia bela sejak 2019 yang lalu Kabar ini sekaligus menapis isu yang beredar bahwa ia akan menyusul lagi ke Polandia Namun ternyata, Witan memilih berkarir di Serbia Tak tanggung-tanggung, winger asal Palu, Sulawesi Tengah Berusia 18 tahun itu mampu menembus Liga Kasta tertinggi di Serbia, yaitu Liga Super Serbia Plus, FK Ratnik Surdulika bukanlah tim sembarangan Mereka pernah juara domestik pada 2012 per 13 dan 2014 per 15 Ini merupakan sebuah peristiwa fenomenal yang bersejarah, bukan saja bagi Witan sendiri, tapi juga bagi pihak Ratnik Seperti dilansir dari laman portal berita olahraga Mozart Sport Witan berhasil mengukir sejarah baru dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain untuk klub sepak bola Serbia Tentu, ini juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia yang mampu Mengantarkan bakat muda mereka setelah Eki Maulana Fikri untuk berkarir di Eropa Di sisi lain, ini juga memang merupakan terkabulnya doa dari Witan Yang ternyata punya mimpi untuk berkarir di Eropa Sebenarnya, sudah ada beberapa klub Eropa yang tertarik untuk mendapatkan jasa Witan Seperti klub klub dari Belgia dan juga Lecia Gedans Yang merupakan klubnya Egi Namun, Witan justru merapat Ratnik Dimana dirinya telah dikontrak untuk membelas selama 3 setengah Terima kasih telah menonton!